Intro Mitsubishi baru-baru ini memperkenalkan calon L SUV-nya di Filipin Auto Show 2024 SUV konsep bernama DST ini disebut-sebut siap untuk menggempur pasar Rasterios di Indonesia Intro Sementara itu pabrikan Toyota tentu tak akan tinggal diam, mereka juga mempersiapkan desain dari all new Toyota Rush 2025 Mengambil basic desain dari Pro 2 Nexus tentu saja Rush 2025 memiliki desain yang sporty, maskulin, dan canggih Intro Kedua L SUV ini memang sudah lama ditunggu masyarakat Indonesia akan hadirnya SUV yang mewah, desain futuristik, fitur canggih, serta harga murah Lalu apa jadinya jika kita komparasikan kedua calon L, SUV yang canggih, serta desain keren ini? Nah dalam video berikut kami akan komparasikan Mitsubishi DST konsep versus all new Toyota Rush Design Simak ulasannya dari kami Intro Halo semua selamat datang di channel Oblitz Kami mulai dari all new Toyota Rush Design Tersiar kabar bahwa akan ada mobil SUV Daihatsu untuk basis desain all new Toyota Rush 2025 nanti Informasi ini tentunya menjadi angin segar bagi Anda yang telah lama menanti kebangkitan Toyota Rush baru di Indonesia Intro Bicara spesifikasi, media Malaysia mengatakan SUV ini menggunakan platform DNGAB dengan kode D66B Bisa dikatakan platformnya serupa dengan yang digunakan Toyota Vios, Pro 2 Alza, dan Toyota Veloz Secara desain SUV terbaru ini akan mengacu pada desain all new Toyota Rush maupun Daihatsu Terios nantinya Dimana mobil ini mempunyai tampilan yang kompak dan sporty Intro Eksterior dari Pro 2 Nexus menampilkan desain yang modern dan sporty Seperti warna dual tone yang memberi kesan dinamis dan elegan Kombinasi warna ini akan memperkuat karakter sporty dari mobil ini Nexus ini juga dilengkapi dengan lampu LED yang tajam dan modern Lampu depan yang ramping memberikan kesan futuristik Sementara lampu belakang hitam membuatnya terlihat lebih canggih Intro Desain bumper yang tajam di bagian depan dan belakang Memberikan tampilan lebih agresif dan siap untuk berkendara di berbagai medan Ini menambah aura kekuatan pada Nexus yang diposisikan sebagai LSUV terbaru Toyota dan Daihatsu nantinya Pelak aloy dengan desain sporty juga menjadi salah satu sorotan dari eksterior Nexus ini Intro Secara dimensi all new Toyota Rush design ini memiliki panjang sekitar 4.320mm Lebar 1770mm Dan tinggi 1685mm Lexus lebih besar dari Pro 2 Ativa yang memberikannya proporsi yang lebih gagah dan ruang kabin yang lebih luas Dimensi ini juga membantu meningkatkan kemampuan visual di jalan raya Intro Secara keseluruhan eksterior all new Toyota Rush design ini menunjukkan pendekatan yang lebih berani dan progresif Dibandingkan model-model sebelumnya Menawarkan tampilan yang sporty namun elegan Sangat cocok untuk segmen pasar LSUV yang lebih mudah dan dinamis Intro Bicara performa Toyotara sebaru ini digadang-gadang akan mengusung mesin 1,5 liter dual VVTi Yang menghasilkan tenaga sebesar 106 horsepower Serta dipasangkan dengan transmisi DCVT yang mengutamakan keseimbangan antara performa dan efisiensi bahan bakar Intro SUV ini juga diharapkan memiliki fitur bantuan mengemudi canggih lengkap dengan adas Sistem infotainment modern dengan Apple, CarPlay dan Android Auto Kursi kulit dan panel instrumen digital serta harga murah Berikut adalah Mitsubishi DST Concept Mitsubishi Motors Corporation memberi gebrakan dengan memperkenalkan DST Concept Yang membawa ide sebuah sport utility vehicle dengan kabin 3 baris bangku alias 7-seater Bukan di Indonesia, mobil ini menjalani debut dunianya dalam Filipina International Motor Show ke-9 Menghadirkan mobil Concept tentunya bukan suatu hal yang baru lagi bagi Mitsubishi Mungkin masih segar dalam ingatan banyak orang, pabrikan berlambang 3 berlian ini Sebelumnya juga pernah memperkenalkan XFC Concept yang berujung pada lahirnya X-Force DST Concept jika dilihat sekilas pun masih memiliki benang merah tampilan yang mirip dengan X-Force Pola yang dilakukan Mitsubishi untuk menjadikan mobil Concept Menjadi kenyataan pun membuat masa depan Mitsubishi DST menarik untuk dinantikan DST Concept memang memiliki tampak desain yang sejalan dengan X-Force Hal itu sudah bisa dilihat dari bagian depannya menggunakan bentuk lampu begitu mirip Hanya saja grill DST ini dibuat agak tegak untuk garis vertikal di sampingnya Kemiripan kembali bisa terlihat pada kap mesin dan bumper yang didesain berotot Hal yang cukup berbeda bisa dilihat di bodi samping Jika X-Force punya fender melengkung DST justru mengedepankan bentuk yang mengotak untuk panel di atas rodanya ini Beranjak agak ke bawah maka akan terlihat kelading dengan lekukan-lekukan yang sama gagahnya dengan X-Force Bagian samping mobil ini menyimpan suatu hal yang unik berupa susunan 4 garis yang berada di pilar C Untuk bentuk lampu belakangnya juga terlihat begitu identik dengan X-Force Demikian pula dengan bumper di bagian bawah Belum ada informasi resmi tentang dimensi bodinya Ada kemungkinan angkanya lebih besar dari X-Force untuk mengakomodasi deretan jok yang lebih banyak di kabin Sebenarnya wajar jika tampilan mobil ini tampak mirip dengan X-Force Terutama di bagian depan merupakan penerjemahan dari konsep Dynamic Shield Yang sudah menjadi ciri khas mobil-mobil Mitsubishi terkini Secara keseluruhan Mitsubishi berencana menjadikan DST sebagai model yang dipasarkan di Asia Tenggara Melengkapi lini kendaraan yang sudah ada seperti X-Force, X-Spander, X-Spander Cross, dan Pajero Sport Produksinya diperkirakan berlangsung pada tahun fiskal 2025 Lanjut ke bagian interior, rasa-rasa dari X-Force juga sejatinya tetap hadir walau mobil ini masih berstatus konsep Mulai dari dua layar head unit dan instrumen yang seolah dibuat menyatu hingga desain dashboard yang kurang lebih mirip Untuk versi konsep ini sudah menggunakan model setir baru dan panel konsol tengah yang lebih futuristik Dan yang paling jelas terlihat tentu dari segi konfigurasi jog yang mengusung format 7-seater Yang menarik untuk penumpang baris kedua diberi meja lipat yang diletakkan di belakang kursi penumpang depan Sejauh ini belum ada detail mengenai spesifikasi dari mesin dan fitur yang dihadirkan Karena berbasis dari X-Force, Mitsubishi DST ini kemungkinan tetap menggunakan mesin 1500cc-nya NA4A91 Yang juga hadir di X-Spander dan X-Spander Cross Atau bisa jadi mesin 1600cc-nya hybrid seperti X-Spander hybrid di Thailand yang akan terpasang di mobil ini Terlebih mobil ini punya bobot dan dimensi yang lebih panjang sehingga penggunaan mesin yang lebih besar Hingga teknologi hybrid bisa jadi diaplikasikan ke mobil ini Belum diketahui kapan versi produksi dari DST konsep ini akan meluncur Namun bila berkaca dari X-Spander dan X-Force Kemungkinan mobil ini akan hadir di pertengahan tahun depan atau kurang lebih setahun setelah versi konsepnya meluncur Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari kedua calon L SUV yang siap meluncur di tanah air ini? Mohon sampaikan di kolom komentar Lalu bagaimana menurut pendapat saya? Lalu bagaimana menurut pendapat saya? Ngajam saya sekarang Lalu bagaimana menurut pendapat saya? Dia berjava muaya Lalu bagaimana menurut pendapat saya? Terima kasih telah menonton!